7 orang warga negara Indonesia yang berangkat ke Singapura oleh otoritas imigrasi Singapura ini dan mereka ditolak. Salah satu dari antara 7 warga negara Indonesia tersebut adalah Ustadz Abdul Somadol. Saya ditarik, dipisahkan dari rombongan besar. Hanya menduga-duga saja, dugaan saya mereka terkena kisu. Dalam aturan-aturan keimigrasian, ini tidak bisa diintervensi oleh negara lainnya. Urni itu adalah kewenangan dari negara. Mereka tak bisa menjelaskan, pegawai imigrasi tak bisa menjelaskan. Why did your country, why did, kenapa, kenapa. Ustadz Abdul Somad, atau yang akrab disebut UAS. Kerap ramai diperbincangkan, UAS ditolak kedatangannya ke Singapura pada suatu hari. Di dalam aturan-aturan keimigrasian, ini tidak bisa diintervensi oleh negara lainnya. Sehingga, Urni itu adalah kewenangan dari negara Singapura. UAS menjelaskan melalui Instagramnya, ia merasa telah dideportasi tanpa mengetahui alasan. Dikira tersebut melakukan tindakan. Tersebut kemenkumha mengungkapkan saat itu ada tujuh WNI yang dilarang masuk ke Singapura, termasuk UAS. Dilansir dari situs kementerian dalam negeri Singapura. Salah satu alasan UAS ditolak, yakni karena ia telah merendahkan penganut agama lain selain Islam. Ustadz Abdul Somad pun akhirnya resmi meninggalkan Singapura lebih cepat dari rencananya. Rupanya ini bukanlah negara pertama yang menolak kehadiran UAS selain Singapura. Ustadz Abdul Somad ini sebelumnya juga pernah ditolak masuk ke semua negara. Berikut ini enam negara yang pernah menolak kedatangan UAS yang dirangkum dari berbagai sumber. Pala Liputan 6.com pada Rabu 18 Mei. Melalui akun Twitternya Muhammad Guntur Romli turut mengomentari kasus yang menimpa Abdul Somad atau UAS. Penuturannya mengatakan mungkin Singapura memiliki alasan tersendiri saat menolak UAS. UAS sendiri membenarkan dirinya juga. Melalui channel Youtube Kaus Official dengan judul Viral Singapura Deportasi UAS, ia menceritakan keberangkatan ke Singapura dalam rangka riburan. Ia berangkat menuju Singapura dari Batam pada tanggal 16 Mei. Info saya dideportasi dari Singapura itu sahih betul, bukan hoax ungkapnya. Pemerintah Singapura lewat Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan alasan bahwa menolak UAS karena merendahkan penganut agama selain Islam. Selain itu, semua secara terbuka menyebut dan non-muslim sebagai kafir tulis dalam situs resmi Kementerian Dalam Negeri. Dalam kasus ini, pemerintah Singapura menyebutkan bahwa Ustadz Abdul Somad memasuki kawasannya dengan pura-pura melakukan kunjungan sosial. Dipisahkan dari rombongan besar hanya menduga-duka saja. Dugaan saya mereka terkena isu. Pagi salah satu bandara di Hongkong, ia dan rombongan langsung dihadang dan diperiksa secara terpisah. Nah, UAS nggak bisa menjelaskan, pegawai juga bisa menjelaskan. Kenapa dalam aturan-aturan kritik ini tidak bisa diintervensi oleh negara lainnya? Yang murni itu adalah kewenangan dari negara Singapura. Nah, selain ditolak di Singapura, UAS juga ditolak masuk ke Timur Leste saat ingin mengisi sebuah acara. Ia tidak diizinkan masuk Timur Leste karena ia dianggap sebagai teroris. Dulu memang saya pernah tidak masuk ke Timur Leste, padahal sudah disusun acaranya Tablik Akbar. Begitu sampai di Timur Leste, tiba-tiba tidak dibolehkan masuk. UAS juga menduga bahwa tersebut juga berkaitan dengan pilpres yang akan berlangsung di Indonesia saat itu. Yang dikhawatirkan akan berikan pengaruh terhadap suara para WNI yang ada di Timur Leste. Kemudian penolakan terhadap UAS pun pernah terjadi saat akan menghadiri undangan dakwah di Hongkong. Kejadian itu berlangsung saat ia bersama dua rekannya. Langsung dihadang dan menarik secara terpisah. Proses interogasi dengan pengecekan identitasnya tersebut. Dilakukan sekitar 30 menitan dan setelah itu patugas sempat mengecam bahwa Hongkong tidak cuma kehadiran Abdul Somad. Karena tidak bisa hadir yang meminta maaf kepada semua pihak yang mengundangnya. Tak bisa menjelaskan. Pegawai imigrasi tak bisa menjelaskan. Why did your country? Why did? Kenapa? Kenapa? Selain negara kawasan Asia Tenggara, Inggris juga pernah menolak kehadirannya pada 2019. Abdul Somad ditolak masuk ke Jerman karena dianggap sering membuat pernyataannya intoleran, bahkan cenderung provokatif. Kelompok masyarakat Indonesia di Berlin, Jerman menolak kedatangannya. Di tahun yang sama ia juga ditolak masuk ke Belanda. UAS yang masuk ke Belanda, Swiss tidak mengizinkannya masuk. Alasannya karena UAS memiliki akses masuk ke negara tersebut, petugas lantas mendeportasi UAS ke Thailand. Selain Jerman dan Belanda, Ustadz Abdul Somad atau UAS juga pernah mengalami kendala soal dokumen ketika ia akan mengunjungi Inggris. Ia bahkan tak diperbolehkan naik pesawat Royal Brunei. Satu jam setelah check-in, ternyata mereka langsung terkoneksi dengan jaringan internasional. Pesawat Royal Brunei tidak mengizinkan berangkat karena visa saya dikancel. Padahal itu sudah ada, ungkap UAS. 2020 lalu, pakar politik dan hubungan internasional Hikmahanto Juwana sepakat kasus penolakan Ustadz Abdul Somad atau UAS ke Singapura disebut sebagai pos Ayer. Sebab Singapura memiliki pemerintahan level tertinggi sampai terendah. Hikmahanto mengatakan setiap individu, petugas imigrasi memiliki hak subjektivitas hal tersebut. Memungkinkan petugas imigrasi mengecek mewawancarai, bahkan menolak turis masuk. Kalau ada pesanan apakah petugas imigrasi yang kebetulan memeriksa seseorang sudah mendapatkan pesanan, itu ujar dia. Hikmahanto membandingkan dengan pesanan itu dengan kermiatus resmi misalnya saat korupter Indonesia lari ke Singapura dengan status read notice. Kau read notice, sudah jelas ada tulisan pasti. Kok muncul nama itu di imigrasi Singapura dan ditolak? Sebelumnya, UAS mengaku dideportasi dari Singapura. Ia tak tahu alasannya kenapa ia dideportasi. Info bahwa saya dideportasi dari Singapura itu sahih betul, bukan hoaks, ucap dia. Politikus PKS, Nasir Jamil, menilai ada agenda tersembunyi di balik penolakan UAS ke Singapura. Nasir menyebutkan solusinya tidak ada alasan UAS dilarang masuk ke negeri Singapura tersebut. Tentu saja menurut saya ada pesanan sehingga tidak dikasih masuk ke Singapura. Kata Nasir, mengaku tidak tahu pesanan tersebut datang dari dalam atau dari luar negeri. Namun dia tidak yakin pesanan penolakan UAS berasal dari Indonesia. Bisa jadi memang ada pesanan dari luar Indonesia yang meminta agar UAS tidak diizinkan masuk ke Singapura. Di dalam aturan-aturan dari Indonesia, ini tidak bisa diintervensi oleh negara lainnya. Sehingga Murni itu adalah kemenangan dari negara Singapura. UAS menjelaskan melalui Instagramnya, ia merasa telah dideportasi tanpa mengetahui alasan. Dikira tersebut melakukan tindakan. Tersebut kemenkumham mengungkapkan saat itu ada tujuh WNI yang dilarang masuk ke Singapura, termasuk UAS. Dilansir dari situs kementerian dalam negeri Singapura. Salah satu alasan UAS ditolak yakni karena ia telah merendahkan penganut agama lain selain Islam. Ustadz Abdul Somad pun akhirnya resmi meninggalkan Singapura lebih cepat dari rencananya. Rupanya ini bukanlah negara pertama yang menolak kehadiran UAS selain Singapura. Ustadz Abdul Somad ini sebelumnya juga pernah ditolak masuk ke semuanya negara. Berikut ini enam negara yang pernah menolak kedatangan UAS yang dirangkum dari berbagai sumber. Pala Liputan 6.com pada Rabu 18 Mei. Melalui akun Twitternya Muhammad Gunter Romli turut mengomentari kasus yang menimpa Abdul Somad atau UAS. Penuturannya mengatakan mungkin Singapura memiliki alasan tersendiri saat menolak UAS. UAS sendiri membenarkan dirinya juga. Melalui channel Youtube Kaos Official dengan judul Viral Singapura Deportasi UAS, ia menceritakan keberangkatan ke Singapura dalam rangka riburan. Ia berangkat menuju Singapura dari Batam pada tanggal 16 Mei. Info sahih dideportasi dari Singapura itu sahih betul, bukan huaks ungkapnya. Pemerintah Singapura lewat kementerian dalam negeri mengungkapkan alasan bahwa menolak.